Saya pertama-tama mau mengucapkan atas nama keluarga, saya dari putri dari Pak John Refra mau mengucapkan permohonan maaf kepada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap Papa saya membuat kegaduhan. Dan mengenai berita yang ada di belakangan ini yang menyebutkan Papa saya sama Opanus cukup mengagetkan bagi saya. Dan juga untuk kesempatan ini saya mau mengutarakan saya sebagai anak sangat sedih dimana saat saya jemput Papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar mengenai perubahan Papa saya sangat dasyat. Apakah boleh saya sebagai anak itu merasa perubahan dari yang teman-teman tahu Papa saya bagaimana dan saya merasakan bahwa dari Nusa Kambangan terus sampai rumah. Karena Papa itu berubah dari kehidupan yang lama jadi semua itu saya rasakan dimulai dari saat di rumah. Sekarang dimana-mana kita mulai dari doa. Mau ngapain pun kita harus berdoa. Sebelum tidur pun mau malam atau larut malam pun kita kumpul di rumah sama-sama berdoa. Sampai akhirnya saya merasa Papa ngajak kami semua sekeluarga ikut pelayanan sama Papa dari gereja ke gereja. Jadi untuk menanggapi kasus ini saya merasa kaget Papa saya yang berapa dari Nusa Kambangan ini saya merasa udah berubah. Kok tiba-tiba di kagetkan dari kasus ini, berita ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!